Hei hop hop gengs! Bicara tentang negara kita tercinta selain rendang dan monas, korupsi adalah hal yang khas di negeri ini. Udah banyak kasus yang terungkap, tapi masih saja terus terjadi. Udah gitu, nasib koruptornya ada yang enak-enakan di penjara, dan masih ada beberapa yang jadi buronan. Harun Masuki adalah nama paling anyar dalam perburonan korupsi. Tapi, ia hanya pelengkap saja. Karena eh karena, ada banyak DPO kelas kakak lainnya. Ada yang udah kembali ke tanah air, ada yang masih dalam proses pencarian, ada yang udah tinggal menetap di sana, dan ada yang dicabut status buronnya. Baiklah, mari kita berkenalan dengan mereka. Pertama adalah Samadhi Kun Hartono. Terpidana kasus BLBI yang menyalahgunakan dana, hingga merugikan negeri sekitar 169 miliar rupiah. Saat akan dieksekusi untuk menjalani hukuman penjara, eh, ia malah kabur. Padahal cuma 4 tahun aja. Yah, itu banyak sih bagi yang biasa bebas berkeliaran. Makanya cabut. Dan jadi buronan sejak tahun 2003. Selama 13 tahun pria kelahiran 1948 ini, akhirnya ketangkep pada tahun 2016, berkat bantuan otoritas Tiongkok. Awalnya melansir kompas, Bin membeberkan informasi tentang orang ini. Dan April 2016, ia ditangkap aparat di Shanghai. Kepala Bin kala itu Suti Yoso lalu berangkat ke Shanghai untuk mengurus kepulangan koruptor kita ini. Melansir BBC, sebagai gantinya Tiongkok meminta ekstradisi 4 orang Uyghur dari Indonesia. Matan Presiden Komisaris PT Bank Modern TBK ini pun tiba di tanah air pada Kamis malam 24 April 2016. Dari kronologi kepulangannya dilansir dari detik, nampak ia tak seperti buronan. Berpakaian santai, dan sempat menjabat tangan Jaksa Agung Prasetyo yang menjemputnya kala itu. Wih, segitunya yah. Bahkan ia tidak diborgol dan digandeng erat. Samadikun pun terlihat sangat ramah, tersenyum, dan hangat kepada para penjemputnya. Mereka dikatakan juga memasuki ruangan VIV Lounge. Perlakuan berbeda nampak dari buronan lainnya dari kasus Bank Senturi. Hartawan Alui dipulangkan juga ke Indonesia saat itu. Ia tiba di Bandar Soekarno-Hatta dari Singapura. Lesuh, dengan tangan diborgol dan digandeng petugas. Langsung masuk mobil, untuk diberangkatkan ke Bares Krim Polri. Namun, yang udah remaja di masa Orde Baru, pasti masih inget sama kasus dengan kerujian negara sangat besar kala itu. 1,3 triliun rupiah adalah nominal yang tak main-main. Yang jika dikonversi ke akhir tahun 2021, senilai 13 triliun rupiah. Hasil dari kasus pembobolan Bank Bapindo, Edi Tansil yang menjadi salah satu terpidana kasus korupsi, terbukti menggelapkan dana sebesar 565 juta USD atau sekitar 8,1 miliar rupiah. Melalui kredit Bank Bapindo, melakukan tindak pidana korupsi melalui perusahaan Golden Key Group, Edi dijerat hukuman 20 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, dan bayar pengganti sebesar 500 miliar rupiah, serta kerugian negara 1,3 triliun rupiah. Nah, setelah putusan jatuh itu, ia masuk ke LP Cipinang. Tapi nih, 4 Mei 1996 saat menjalani hukuman, ia kabur dong dan menghilang hingga saat ini. Seru ya? Diduga dibantu oleh sipir penjara, pelarian ini dicurigai sudah terencana. Belum lagi, Kompas melaporkan bahwa informasi resmi tentang kaburnya Edi baru diumumkan tanggal 7 Mei. Laporan berbeda Kompas menyebutkan bahwa dirjen pemasyarakatan kala itu baharu dinelopah saja sampai keheranan. Bagaimana bisa orang dalam pengawasan khusus bisa kabur begitu? Ya, kita lebih heran dong ya yang di luar sana. Karena sejak tahun 2011 hingga 2013, udah ada cahaya kecil. Dia ini dikabarkan ada di Cina dalam rentan tahun itu. Tapi, koruptor kelas kakap ini bulu idungnya belum nampak sehelai pun hingga sekarang. Mengutip CNBC, rumah senilai 4,3 miliar rupiah dilelang oleh Jaksa. Sembari jejaknya masih terus ditelusuri. Oke, kembali ke kasus BLBI yang memang sempat menyita perhatian. Salah satu yang terpidananya adalah Direktur Utama Bank Umum Servitia atau BUSBUS, David Nusah Wijaya, yang lahir dengan nama Nengjuemwi. Melakukan korupsi 1,29 triliun rupiah, David dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada tahun 2002. Disertai denda dan pembayaran uang ganti. Besaran korupsinya jika dikonversi nilainya, mencapai 3,5 triliun rupiah di akhir tahun 2021. Tahun 2003, ponis hukuman dinaikkan 8 tahun, denda 30 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 1,2 triliun rupiah. Tapi, sebelum dieksekusi, dia ini berhasil kabur juga dan ditetapkan sebagai burunan kelas kakap. Hingga 13 Januari 2006, David dipulangkan berkat kerjasama dengan FBI. Bertahun-tahun di Amerika melansir tempo, David ternyata gak tahu dirinya sedang jadi burunan. Hahaha. Ia juga mengaku gak menyuap pihak penjara untuk bisa kabur dan menyerahkan diri atas inisiatif pribadi. Oh ya? Hehehe. Tahun 2008 dikabarkan ia dinyatakan bebas bersyarat. Tapi, tidak berselang lama, pembebasan bersyaratnya dicabut. Karena ia ke luar negeri tanpa izin. Hehehe. Tahun 2021, hasil lelang asetnya pun diserahkan ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti sebagai satu putusan hukumannya kemarin. Koruptor kasus BLBI lainnya yang juga masuk dalam daftar burunan lalu adalah Eko Adi Putranto, Komisaris Bank Harapan Sentosa atau BHS, yang juga anak dari pemilik BHS, Hendra Raharja. Ia memberikan persetujuan pemberian kredit kepada 6 perusahaan grup pada tahun 1996. Tak hanya itu, ia juga memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang kelak terbukti hanya rekayasa saja. Yang atas tindakannya, si Eko merugikan negara sebesar 2 triliun rupiah atau 5,9 triliun rupiah jika dikonversi ke akhir tahun 2021. Perkaranya pun sudah disidangkan secara in absentia di pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tidak dapat dieksekusi badan. Karena ia telah melarikan diri sejak tahun 2002, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, ia pun ditetapkan jadi buronan. Dari laman kejaksaan RI diketahui posisi terakhirnya ada di Australia Barat. Tapi hingga saat ini belum nampak batang lehernya. Nah, yang seru nih adalah Syamsul Nur Salim. Masih dari tindak pidana korupsi BLBI yang terjadi di masa-masa krisis moneter 1998 hingga 1999. Syamsul Nur Salim, nama lain yang masuk DPO, buronan kelas kakap yang menggelapkan dana dan merugikan negara hingga 4,8 triliun rupiah. Pengusaha yang pernah masuk daftar orang kaya Indonesia ini difonis bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu, kekayaannya ditaksir sekitar 755 juta dolar atau sekitar 11 triliun rupiah. Tapi, ia hanya menyetor 150 miliar rupiah ke Satgas BLBI tahun 2021. Dan masih belum memperlihatkan diri. Diketahui, dia lebih dulu berada di Singapura. Diberikan waktu untuk melakukan pembelaan dan berbagi informasi. Ia malah menggugat pihak audit keuangan. April 2021, KPK mencabut status DPO-nya, yang berarti nih bukan lagi tersangka. Putusan ini juga dijatuhkan kepada istrinya yang menemani kabur dari Indonesia kala itu. Wah, akhir yang tragis atau lucu nih? Dan masih banyak lagi daftar DPO kasus korupsi dengan gaya dan kronologi melarikan diri yang lucu. Jika kamu tertarik melihat nama-nama lain itu, silahkan like dulu dong koruptor-koruptor kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya!